Sidang perkara jual beli narkotika jenis ekstasi sebanyak tiga butir dengan terdakwa Kurniawan dan terdakwa Den Anan digelar di pengadilan negeri Jambi pada Jumat pagi. Dalam sidang jaksa penuntut umum Kejari Jambi menyatakan bahwa terdakwa Kurniawan dan Den Anan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman. Sebagaimana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Tidak hanya penjara, keduanya juga dituntut membayar denda senilai 1 miliar rupiah. Jika tidak dibayar maka diganti dengan 6 bulan kurungan. Tidak hanya penjara, keduanya juga dituntut membayar denda penjara selama 3 bulan kurungan yang terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan kurungan. Atas tuntutan jaksa, terdakwa Kurniawan dan Den Anan serta penasehat hukumnya mengaku akan pembelaan pada sidang pekan depan yang akan digelar pada Jumat 28 Juni 2019.